Soal UTS, PTS, STS, Pendidikan Pancasila Kelas 6 SD, Semester 1, Kurikulum Merdeka Dan kunci jawaban bagian kedua Nomor 11 1. Kerjasama dalam mengerjakan ujian Menjaga kerukunan yang ada di lingkungan sekolah 2. Kerjasama dalam menjaga kebersihan kelas 3. Kerjasama dalam melakukan pembulian terhadap teman 4. Kerjasama dalam menjaga kerukunan di lingkungan sekolah Melalui contoh-contoh di atas Sikap manakah yang seharusnya tidak boleh dilakukan? A. 1 dan 3 B. 2 dan 4 C. 3 dan 1 D. 4 dan 3 Jawabannya adalah A. 1 dan 3 Nomor 12 Salah satu sikap di bawah ini yang bisa digunakan Untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Tidak mempunyai empati B. Menghargai perbedaan C. Suka meremehkan D. Memaksakan kehendak Jawabannya adalah B. Menghargai perbedaan Nomor 13 Menghargai adanya perbedaan Dan menerima perbedaan pendapat Merupakan Cara yang bisa dilakukan Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan A. Berteman B. Bermasyarakat C. Berbangsa dan bernegara D. Berkeluarga Jawabannya adalah C. Berbangsa dan bernegara Soal nomor 14 Lambang sila kelima dari Pancasila Yaitu A. Rantai emas B. Kepala banteng C. Pohon beringin D. Padi dan kapas Jawabannya adalah D. Padi dan kapas Soal nomor 15 Apa yang akan terjadi Ketika kerukunan dan persatuan Tidak ada lagi di tengah kehidupan Bermasyarakat dan bernegara A. Saling menyayangi B. Hidup menjadi lebih tentram C. Terciptanya keamanan D. Saling bermusuhan Jawabannya adalah D. Saling bermusuhan Nomor 16 Di bawah ini Yang bukan merupakan termasuk perilaku Yang bisa menjaga kerukunan Dengan tetangga Dengan tetangga adalah A. Saling bertegur sapa Dengan tetangga B. Menjenguk tetangga Yang sedang sakit C. Membantu tetangga Yang sedang mengalami kesulitan D. Memutar musik dengan keras Saat ada tetangga Yang meninggal dunia Jawabannya adalah D. Memutar musik dengan keras Saat ada tetangga Yang meninggal dunia Nomor 17 Jika ada teman Yang memiliki perbedaan Keyakinan dengan kita Sebaiknya Sikap yang kita tunjukkan adalah A. Memusuhinya B. Menghargainya C. Menjauhinya D. Mendebatnya Jawabannya adalah A. Memusuhinya Nomor 18 Di bawah ini adalah Manfaat menjaga kerukunan Dan persatuan di lingkungan sekolah Kecuali A. Menghindari pembulian Di kalangan siswa B. Terciptanya lingkungan belajar Yang kondusif C. Menumbuhkan rasa peduli Dengan sesama teman D. Meningkatkan persatuan Dan kesatuan warga Jawabannya adalah D. Meningkatkan persatuan Dan kesatuan warga Soal nomor 19 Salah satu sikap yang bisa menjadi Pemecah belah terhadap kerukunan beragama Di Indonesia adalah A. Menjaga kerukunan antar pemeluk agama B. Menghormati keyakinan orang lain C. Menerima adanya perbedaan D. Menganggap rendah keyakinan orang lain Jawabannya adalah D. Menganggap rendah keyakinan orang lain Nomor 20 Salah satu tujuan Dan cita-cita yang ingin diwujudkan Oleh bangsa Indonesia Termuat di dalam UUD 1945 Pada Alenia A. Kedua B. Kesatu C. Keempat D. Kelima Jawabannya adalah C. Keempat Sekian video kita kali ini Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa